Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Selamat datang di channel youtube Suratiwawu Video kali ini aku ingin berbagi resep cara membuat misro alias amis di jeruk, salah satu makanan khas orang Sunda Penasaran resepnya apa saja? Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya Kalau kalian suka dengan channel ini dan mau mendukung aku, kasih like, komen, subscribe dan juga share Terima kasih Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat misro alias amis di jeruk adalah Singkong yang sudah diparut 500 gram, gula merah sisir 50 gram, kelapa parut 100 gram, garam 1 sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh Cara membuatnya adalah Campurkan singkong parut dengan kelapa parut, vanili bubuk dan garam Lalu aduk atau uleni hingga adonan tercampur dengan rata Ambil adonan secukupnya, pipihkan, isi dengan gula merah sisir, lalu gulung hingga membentuk bulatan Kurang lebih bentuknya seperti ini ya sahabat semua Lakukan hingga adonan habis ya Nah, ini adonan misro siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Goreng misro hingga matang atau berwarna kecoklatan Gunakan api kecil ya sahabat semua, supaya misro tidak kosong Setelah matang, angkat dan tiriskan Nah, misro alias amistijro siap dinikmati Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya